Nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita Yesaya 52 ayat 13 Sesungguhnya hambaku akan berhasil Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan Yesaya 53 ayat 3-7 ayat 10 Ia dihina dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia penatulah Dipukul dan ditindas Allah Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Kita sekalian sesat seperti domba Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan diri ditindas Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya Ia tidak membuka mulutnya Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah Ia akan melihat keturunannya Umurnya akan lanjut Dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh ini